Intro Bertempat di pendopo kantor Kelurahan Gunung Panjang, Bupati Brau Muharam mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KBK sekaligus pencanangan 13 Kampung KB yang berada di Kabupaten Brau tahun 2017. Pencanangan ini juga dihadiri Ketua BKKBN Kaltim Eli Kusnaili. Dalam sambutannya, Bupati Brau Muharam mengatakan inti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat secara umum agar lebih sejahtera. Inti dari semua yang kita ingin bacarkan hari ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat secara umum. Dan yang pada akhirnya kehidupan dari rumah tangga itu jadi bahagia. Sementara Ketua PKK Kabupaten Brau Sri Juniarsi mengatakan pencanangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menindak lanjut di kegiatan PKKKB dan kesehatan mengingat berbagai perubahan yang saat ini terjadi. Sehingga Kabupaten Brau tidak ingin ketinggalan dengan Kabupaten Kota yang lain. Kegiatan ini memerlukan upaya konkret dalam memberikan kontribusi nyata terhadap acuan, terhadap cakupan pelayanan KB dan kesehatan melalui Dasar Wisma, Posiandu, VPKBD, SuperPKBD, Puskesdes, Puskesmas, dan lain sebagainya. Ketua BKKBN Kaltim Eli Kusnaili dalam sambutannya berharap melalui kesatuan gerak PKK pencapaian program KB dan kesehatan akan semakin baik dan cepat setiap tahunnya. Selain itu diharapkan kampung-kampung yang nantinya akan disahkan menjadi kampung KB di Kabupaten Brau dapat menjadi kekuatan untuk berbagai macam kegiatan kampung yang berada di Provinsi Kalimantan Tibur. Dan kampung KB yang sudah terbentuk di setiap kecaman satu itu menjadi model, menjadi contoh pengembangan kampung KB. Sedangkan kampung KB di daerah lain di luar kampung tertinggal atau desa tertinggal itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih telah menonton!